Assalamualaikum wr. wb balik lagi bersama guru uncu kf ya disini oke kali ini kita mau bahas tentang stoichiometri bagian 2 yaitu konsep mol lalu nanti ada molaritas kemudian kadar masa dalam senyawa dan yang terakhir adalah kemurnian atau kadar oke baik yang pertama kita bahas adalah konsep mol nah apa sih pengertian dari mol mol itu apa gitu ya nah mol itu adalah satuan masa zat untuk zat kimia jadi kalau misalkan adik-adik membeli buah tentu satuannya adalah kilogram tapi untuk senyawa kimia satuannya adalah mol ya oke nah untuk mendapatkan mol untuk menghitung mol itu sendiri ada beberapa rumusnya gitu ya kurang lebih ada 7 rumus langsung saja yang pertama yang pertama rumusnya adalah gram dibagi dengan AR atau MR ya gram dibagi dengan AR atau MR itu rumus dari mol yang pertama nah kalau misalkan untuk unsur rumusnya itu berarti gram dibagi dengan AR ya sementara untuk senyawa rumusnya adalah gram dibagi dengan MR nah untuk AR itu sendiri di part 1 sudah dibahas AR itu adalah masa atau relatif sementara MR itu adalah masa molekul relatif dimana MR itu kita cari dengan cara menambahkan ya jumlah atom dikali dengan AR masing-masing atom nah rumus ini bisa kita ubah kalau misalkan yang ditanya itu berubah misalnya dia nanyanya gram maka bisa kita cari dengan cara mol dikali AR atau mol dikali MR untuk senyawa oke itu rumus dari mol yang pertama oke selanjutnya yang kedua apabila diketahui standar temperatur pressure artinya kalau misalkan ditanya mol diketahuinya pada suhu standar dan pada temperatur yang standar eh sorry pada suhu standar dan pada tekanan yang standar temperaturnya adalah 0 derajat celsius pressure 1 atm maka rumus molnya volume stp dibagi dengan 22,4 liter per mol ini rumusnya jika dia dalam keadaan stp ini untuk yang kedua selanjutnya mencari mol apabila kalau ini standar temperatur pressure satunya lagi adalah room temperature pressure room ruangan berarti yang membedakan suhunya 25 derajat celsius suhu ruang kemudian pressure tekanannya tetap 1 atm kerumusnya menjadi volume rtp dibagi 24 liter per mol oke kita kurungin dulu sip nah ini untuk room temperature pressure sama seperti gram per a r atau m r ini bisa kita balik ya apabila dia menanyakan volume stp maka nanti molnya akan kita kali dengan 22,4 begitu pun dengan volume rtp yang ditanya maka mol dikali dengan 24 seperti itu itu untuk yang ketiga rumus mol yang ketiga sekarang rumus mol yang keempat rumus mol yang keempat adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan afogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 3 ini untuk jumlah partikel oke rumus mol apabila yang ditanyakan jumlah partikelnya nah partikel itu sendiri itu ada dua ya bisa dia menanyakan jumlah molekul kemudian bisa juga jumlah atom kemudian yang kelima ada kalau ditanya mol tapi diketahuinya adalah molaritas maka yang terjadi molaritasnya kita kalikan dengan volumenya dalam liter ya berarti mol itu bisa didapat dengan molaritas dikali volumenya dalam liter nah bisa kita balik berarti ya kalau ditanya molaritas M maka yang terjadi adalah mol dibagi dengan liter gitu ya oke itu untuk yang kelima selanjutnya yang keenam yang keenam kalau ditanya atau diketahui pada pressure dan temperatur tertentu artinya tertentu disini misal pressure nya itu bukan satu atm misal ternyata tekanannya tekanannya adalah 0,5 atm kemudian suhunya adalah 27 derajat celsius berarti suhu dan tekanan ini kan tidak termasuk standar temperature pressure atau room temperature pressure artinya ini pt tertentu yang kita kerjakan atau rumusnya itu adalah pv sama dengan n dikali r dikali t atau n sama dengan pv dibagi dengan rt ya mol sama dengan pv per rt n itu sendiri adalah lambang dari mol apa p p itu pressure sudah jelas ya v itu sebagai volume disini harus liter kemudian r itu tetapan 0,082 liter atm per mol kelpin ingat bahwa t nya disini suhu mutlak kalau suhu mutlak berarti harus dalam keadaan kelpin oke itu untuk yang ke enam maka yang terakhir yang terakhir ada tadi pressure dan temperatur tertentu ya nah sekarang kalau dia bilang pressure atau tekanan dan temperatur atau suhu yang sama ini biasanya untuk dua gas maka rumusnya menjadi mol gas satu dibagi dengan volume gas yang pertama itu sama dengan mol yang kedua dibagi volumenya dia gitu ya jadi ini seperti perban dengan mol dengan volumenya gitu ya nah karena disini disini adalah mol maka balik lagi bahwa bisa jadi ya misal yang diketahui itu bisa jadi gram dibagi MR nya gitu ya masuk lagi ke rumus mol yang pertama gitu pun dengan mol yang kedua ini ya bisa juga dalam keadaan PT tertentu gitu ya bisa dicari dengan N sama dengan PV per RT gitu ya jadi bisa masuk rumus ini bisa implementasi dari rumus lain atau rumus lain masuk ke rumus yang ini gitu ya oke jadi ini adalah ketujuh rumus mencari mol baik sekarang kita bahas contoh soal nomor 1 berikut ini yang mengandung jumlah molekul terkecil adalah oke kita ingat lagi ya rumus mol kalau ditanya jumlah partikel atau berhubungan dengan jumlah partikel maka jadinya jumlah partikelnya kita bagi dengan bilangan apogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ini rumusnya ya nah maka kalau dia menanyakan jumlah partikelnya yang kecil itu berarti molnya juga harus kecil karena letak mereka sama-sama di atas berarti berbanding lurus nah disini berarti kita mau cari jumlah mol yang kecil nah karena diketahui gram ini O2 ya C4 C2 A2 N2 oke karena diketahui gram maka kita mencari molnya dengan cara gramnya dibagi dengan MR masing-masing begitu pun yang bawah sini oke berarti kita harus tahu MR dari masing-masing zat ini O2 oke MR dari O2 O nya ada 2 berarti 2 dikali AR O 2 dikali 16 maka hasilnya adalah 32 begitu pun CH4 MR dari CH4 C nya 1 1 dikali ARC ditambah H nya ada 4 4 dikali ARH 1 kejadiannya 16 dan seterusnya ya sampai yang E gitu nah berarti kita bagi saja gramnya 4 dibagi 32 oke itu yang A ya yang B berarti 2 per 16 yang C jadinya adalah 8 per 44 yang D 1 per 2 yang E adalah 2 per 28 jadi nilainya yang mana yang lebih kecil kita perkecil saja ini 1 per 8 ya yang B ini berarti 1 per 8 juga ini berarti dibagi 4 ya 2 per 11 ini setengah dan ini 1 per 14 oke kita lihat 1 per 8 1 per 8 2 per 11 setengah 1 per 14 yang mana dari nilai-nilai ini yang lebih kecil yang paling kecil tentu saja yang E 1 per 14 seperti itu ya oke sudah cukup jelas untuk nomor 1 kita lanjut ke nomor 2 masa kristal glukosa dengan MR 180 yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan dengan konsentrasi 0,1 mol per liter oke lihat lagi dia bilang disini 0,1 mol per liter berarti ini adalah satuan dari molaritas ya oke berarti ini sama saja kita mencari mol jika diketahui molaritas nah rumusnya berarti ya rumusnya adalah mol sama dengan molaritas dikali dengan volume dalam liter ya berarti molnya molaritasnya berapa 0,1 ya berarti dikali 100 ml itu berapa liter 0,1 liter dikali 0,1 juga hasilnya adalah 0,01 mol ya tapi kan yang ditanyakan adalah gram maka kita cari gram dengan cara apa gram sama dengan mol dikali MR nya ya berarti molnya disini tadi 0,01 dikali MR nya 180 hasilnya adalah 1,8 gram atau 1,80 gram ini hasilnya ya jawabannya yang mana jawabannya adalah yang B oke sampai disini paham ya selanjutnya yang nomor 3 pada temperatur dan tekanan tertentu 32 gram gas SO2 ini kurang ya bervolume 11,2 liter pada tekanan dan temperatur yang sama volume 8 gram gas O2 adalah disini ada kata kuncinya ya yaitu pada tekanan dan temperatur yang sama coba ingat lagi apa rumusnya oke rumusnya ada kata kunci lainnya nih kalau masih belum ingat ya dia bilang gas SO2 dan gas O2 berarti ada dua gas disini pakai rumusnya yang mana ya pakai rumusnya adalah untuk dua gas atau PT yang sama ya maka rumusnya adalah mol yang pertama per volume yang satu ya sama dengan mol yang kedua per volume yang kedua nah mol gas pertama ini mol gas kedua gas pertama SO2 gas kedua O2 karena disini diketahuinya gram ya disini masih gram maka maka tentu rumus mol tadi adalah gram per MR cari dulu MR dari masing-masing gas MR SO2 MR SO2 SO2 S 32 ditambah O nya ada 2 berarti 2 dikali 16 32 tambah 32 64 O2 berarti 2 dikali 16 jadi 32 oke selanjutnya kita masukkan mol pertamanya SO2 volumenya SO2 mol gas kedua itu O2 ini gas volumenya juga O2 kita masukkan mol SO2 itu gram per MR SO2 32 dibagi 64 volumenya dia berapa 11,2 sama dengan molnya O2 berarti gramnya 8 dibagi MR 32 volumenya berapa itu yang ditanyakan gitu ya berarti ini VO2 yang ditanyakan baru kemudian boleh kita coret ini berarti setengah ya ini berarti 1 per 4 nah maka jadinya adalah volume S2 sorry volume O2 ya dikalikan setengah sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan 11,2 ya berarti ini 2 sehingga jadinya adalah volume O2 sama dengan 11,2 dibagi 2 maka jadinya adalah 5,6 liter oke jadi jawabannya yang mana jawabannya adalah yang E 5,6 liter oke kita mau bahas tentang molaritas kita tadi sudah bahas bahwa mol sama dengan molaritas dikali volume gitu ya volume dalam liter untuk lebih spesifiknya mari kita bahas tentang molaritas nah rumus molaritas tadi masih ingat gak ya salah satunya yaitu M sama dengan mol per volume dalam liter gitu ya mol per volume dalam liter nah kemudian kalau misalkan dijabarkan nih molnya sebagai gram per MR maka jadinya jadinya adalah M sama dengan gram dibagi MR zat terlarut dikali seribu per volume dalam mililiter sizat pelarut gitu ya oke jadi ini rumus yang pertama dari molaritas nah selanjutnya ada rumus yang kedua nih kalau misalkan molaritas ini dihubungkan dengan berat masa gitu ya atau persen masa dari suatu senyawan maka rumusnya adalah Rho dikali persen berat dikali 10 dibagi dengan MR dari senyawa tersebut oke ini berarti rumus yang kedua oke boleh kita tuliskan bahwa Rho itu adalah masa jenis nah persen itu persen beratnya gitu ya persen masa contohnya contohnya misalkan dibilang 20% maka yang dimasukkan ke dalam rumus itu adalah angka 20 nya bukan 20 persen gitu ya oke kemudian MR itu adalah masa molekul relatif yuk kita lihat contoh dari molaritas tentukan molaritas larutan yang mengandung 4 gram natrium hidroksida dalam 100 ml larutan diketahui ARN A23 O16 dan H1 oke berarti sudah jelas ya kalau misalkan diketahuinya gram maka rumusnya adalah rumus yang pertama gitu ya langsung saja disini M sama dengan gram per MR kali 1000 per volume gramnya disini adalah 40 MR kita cari dulu MR dari NA OH dimana NA itu 23 jumlah 1 kita tambah O 1 juga berarti 16 ditambah H 1 oke berarti totalnya adalah berapa semuanya 10 1 5 50 4 10 berarti 40 per 40 dikali 1000 per volume dalam mili 100 oke berarti ini 10 ini 1 sehingga jadinya adalah 10 mol litre atau 10 mol per liter nah selanjutnya ada kadar masa dalam senyawa nah ini rumusnya misalkan kita mencari persen oke persen dari atom gitu ya atau unsur oke persen dari unsur itu bisa kita cari dengan cara jumlah atom unsur itu dikali AR dibagi dengan MR senyawa dikali dengan 100% nah ini rumus yang pertama kalau dia nanya persen unsur ada juga dia menanyakan tentang persen masa unsur itu gitu ya maka jumlah atom sama ini ya dikali AR dibagi MR senyawa dikali dengan masa senyawa itu gitu jadi ada dua rumus bisa jadi dia hanya menanyakan persen dari unsur kalau diketahui MR suatu senyawa gitu ya bisa juga dia menanyakan tentang persen masa kalau diketahui masa senyawa tentu saja rumus ini bisa dibalok kebalik artinya bisa saja dia menanyakan masa senyawanya atau dia menanyakan jumlah atom dari atom yang berada di senyawa tersebut ya oke kita coba lihat contoh soalnya jika masa atom relatif nitrogen adalah 14 maka kadar N dalam amonium nitrat yang masa molekul relatif 80 adalah oke katanya disini N 14 ya sementara MR dari siapa disini MR dari amonium nitrat amonium nitrat itu NH4 NO3 ya MR nya 80 oke yang ditanya adalah persen ya atau kadar N nya jadinya seperti ini karena dia tidak mengatakan ada masa disitu disoalnya kita pakai rumus yang pertama persen unsurnya siapa unsurnya yaitu N sama dengan nah perhatikan disini harus ada jumlah atom N nya ada berapa di amonium nitrat ada 2 maka 2 dikali ARN 14 dibagi dengan MR nya sudah diketahui 80 dikali 100 persen kejadiannya adalah 28 dibagi 80 dikali 100 persen oke boleh dicari hasilnya adalah 280 dibagi 8 oke 280 dibagi dengan 8 ya itu berarti 35 persen oke yang terakhir ada kemurnian atau kadar ini digunakan ketika kita akan menentukan kadar unsur atau senyawa yang murni dalam campuran campuran gitu ya misalkan ada gumpalan biji namanya nah biji ini bisa berupa suatu unsur nah ditambah dengan unsur unsur lain gitu ya nah sehingga ini berupa campuran kita bisa menentukan kemurnian nya dengan cara menentukan persen nya ya gitu ya persen kemurnian suatu unsur atau senyawa dengan cara masa murni nya dibagi masa dari campuran dikali dengan 100% oke itu rumusnya ya persen kemurnian itu sama dengan masa murni dibagi masa campuran dikali 100% nah kita coba kerjakan contoh soalnya oke dalam setiap 100 gram pupuk urea CONH22 kali terdapat 42 gram nitrogen presentasi kemurnian pupuk urea tersebut adalah berarti kita diminta menentukan persen dari urea berarti kita butuh masa urea itu dibagi dengan masa pupuk dikali 100% apa yang belum ada di sini yang belum ada itu adalah masa urea gitu kan nah masa urea itu kita bisa dapat dari sininya berhubung diketahui masa dari nitrogen maka kita masuk ke rumus yang kedua di atas sini ya sebelum ke rumus inti kita masuk ke rumus kedua ini jadinya adalah persen dari atau masa dari nitrogen itu sama dengan jumlah atomnya dikali air dibagi MR dari urea dikali masa urea begini rumusnya yang akan kita cari adalah masa urea nanti bisa kita masukkan gitu ya nah sehingga masukkan semuanya masa N 42 gram sama dengan jumlah atom N di sini N 1 dikali 2 berarti ada 2 dikali dengan airnya airnya N itu adalah 14 dibagi MR urea bisa mencari MR urea caranya C di situ 12 ditambah O 16 N nya ada 2 berarti 2 dikali 14 28 ditambah H nya ada 2 2 dikali 2 berarti 4 sehingga totalnya adalah 60 berarti MR nya 60 dikali dengan masa urea oke boleh kita kerjakan hitungannya ini 28 dibagi 60 gitu ya dikali masa urea itu sama dengan 42 gram sehingga jadinya nanti masa urea kita kali silang berarti 60 dikali dengan 42 dibagi dengan 28 hasilnya nanti ada 90 gram 90 gram ini yang masuk ke sini sehingga jadinya adalah 90 per 100 dikali dengan 100 persen hasilnya adalah tentu saja 90 persen oke maka kemurnian dari urea itu adalah 90 persen sisanya 10 persen mungkin ada zat-zat lainnya oke kita sudah bahas tentang stoichiometri part yang kedua dari mulai konsep mole tadi gitu ya ada konsep mole kemudian contoh soal tentang molaritas kadar masa dalam senyawa sampai ke kemurnian oke jika ada yang ingin ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar jika belum paham boleh ditonton ulang terima kasih